Halo Sobat Kemah Budaya Kaum Muda, kami dari tim Santik Uni Muda dengan prakarya sabun antiseptik menggunakan ekstrak daun matoa. Daun matoa merupakan bagian dari pohon matoa yang adalah tanaman endemik atau asli dari daerah Papua. Berikut adalah langkah-langkah atau cara membuat sabun antiseptik dari ekstrak daun matoa. Langkah pertama yaitu adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan seperti mixer, baskom, gelas kimia, pipet petes, pengaduk atau sendok, cetakan, pisau dan juga timbangan. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu minyak sawit sebanyak 200 gram, glicerin sebanyak 10 gram, ekstrak daun matoa sebanyak 3 gram, Fonguster sebanyak 20 gram, pewangi sebanyak 2 gram, warna secukupnya atau hanya dibutuhkan beberapa tetes, dan juga larutan NaOH. Larutan NaOH ini terdiri dari akuades sebanyak 132 gram, dan juga NaOH sebanyak 64 gram. NaOH dan akuades ini dicampur, lalu jadilah larutan NaOH. Langkah selanjutnya yaitu menuangkan minyak sawit dan juga larutan NaOH tadi ke dalam baskom. Lalu keduanya dimixer, sampai terlihat mulai mengental. Lalu ditambahkan foam booster sebanyak 20 gram, dimixer lagi, sambil ditambahkan gliserin, ekstrak, dan juga pewangi. Ketika semuanya sudah tercampur rata, dan terlihat lebih kental dari sebelumnya, matikan mixer, lalu tambahkan pewarna secukupnya. Lalu aduk rata menggunakan pengaduk atau sendok tadi. Setelah rata, tuangkan adonan sabun ke dalam cetakan. Diamkan sampai adonan sabun mengeras, lalu siap untuk dipotong-potong, dan dirapikan bentuknya. Ketika sabun sudah terpotong-potong, biarkan selama kurang lebih 3 minggu, agar sabun siap digunakan. Setelah kurang lebih 3 minggu, sabun boleh di-packing. Nah, sekian proses pembuatan sabun antiseptik dari ekstrak daun matoa. Berdasarkan 10 objek pemajuan kebudayaan, maka dengan memanfaatkan daun matoa menjadi sabun antiseptik, proyek ini masuk ke dalam salah satu objek pemajuan kebudayaan, yakni pengetahuan tradisional dengan memanfaatkan daun matoa sebagai bahan pokok pembuatan sabun. Diharapkan, mampu meningkatkan kejahteraan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat Papua untuk mengolah daun matoa, meningkatkan ketahanan budaya, dan membangun karakter bangsa. Sekian, terima kasih.